Di episode sebelumnya, aku berhasil menjelajahi beberapa tempat di dunia Shinobi. Dari hutan, pegunungan, gurun, dan bahkan lautan pun kuarungi. Kini, petualanganku pun telah berlanjut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah saatnya. 300 hari di dunia Shinobi. Di hari ke-301, aku pun mulai kembali ke markas setelah melalui perjalanan yang cukup lama di luar sana. Awalnya, perjalananku lancar-lancar saja tanpa ada halangan, rintangan, ataupun hambatan yang menghadang. Namun, ketika aku sudah hampir dekat dengan markas di mana aku tinggal, aku melihat dua orang Shinobi yang berasal dari sebuah organisasi jahat. Yaps, aku tahu. Mereka memang sengaja datang ke sini hanya untuk memburuku. Akhirnya, sebelum mereka sadar, aku pun langsung melancarkan serangan terlebih dahulu. Yang pertama aku lawan adalah Hidan. Dia adalah anggota Akatsuki yang memiliki kemampuan khusus. Serangan-serangan dari Hidan ini membuatku lumayan kesusahan. Karena serangannya mengandung beberapa racun yang membuatku kewalahan. Akhirnya, tanpa berfikir, aku pun langsung menggunakan kekuatan Otsutsuki. Ya, ini adalah cakra dalam mode Otsutsuki. Lalu, ku cari kembali Hidan, namun dia menghilang. Akhirnya, langsung saja ku serang Kakuzu. Dengan mode cakra Otsutsuki yang ku miliki, yaps, mereka berdua bukanlah tandinganku. Akhirnya, aku pun mulai membereskan mereka satu per satu. Yang ku lawan pertama adalah Kakuzu. Dan aku berhasil mengalahkannya. Dan setelah itu, aku pun mulai mencari Hidan kembali. Setelah keberadaan cakranya ku rasakan, aku pun akhirnya langsung menemukan keberadaannya. Dan langsung ku serang kembali. Tak membutuhkan waktu lama, aku pun bisa mengalahkan Hidan juga. Namun, karena dia memiliki bentuk kedua, akhirnya aku harus mengalahkannya juga. Untuk mengalahkannya kali ini, aku membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sebelumnya. Karena ketahanan tubuhnya lumayan kuat. Tapi, karena kemampuanku ada di atasnya, aku pun masih bisa mengalahkannya juga dengan muda. Setelah Hidan ku kalahkan, aku pun langsung mendapatkan jutsu ritualnya yang digunakan tadi. Dan aku pun mengambilnya. Tak terasa hari pun sudah malam. Ternyata, pertarunganku dengan dua anggota Akatsuki tadi memakan waktu yang lumayan lama. Akhirnya, aku mencoba kembali ke markas tempatku tinggal. Namun, saat aku hampir masuk ke dalam markas, tiba-tiba kekuatan Autsutsuki yang kugunakan di luar kendaliku. Akhirnya, aku pun mulai mengamuk tanpa arah. Aku mendatangi semua shinobi yang ada di sekitarku. Semuanya ku hajar tanpa terkecuali. Setelah cakraku mulai terkuras dan habis, aku pun mulai bisa mengendalikan kekuatan ini lagi. Dan dengan cepat, aku pun melepaskan kekuatan Autsutsuki yang kugunakan. Sebelum masuk ke dalam markas, ku lihat kiri dan kanan. Setelah aman, aku pun masuk ke dalam markas. Karena kelelahan, aku pun langsung tidur. Keesokan paginya, aku pun mulai berpikir, kenapa kekuatan Autsutsuki ini tak bisa ku kendalikan. Namun, karena aku ingin menguasai dunia shinobi, aku pun menghiraukannya. Dan setelah itu, ku coba mengupgrade kekuatan Autsutsuki ini menjadi Karma Isiki level 1. Ku crafting semua cakra-cakra kecil menjadi omega cakra agar tidak memakan tempat saat ku simpan di dalam chest. Dan ku lihat di sini, untuk mengupgrade mode Autsutsuki menjadi Karma Isiki versi 1, aku membutuhkan setidaknya 7 cakra Autsutsuki. Dengan bergegas, aku pun langsung keluar memeriksa di dalam chest yang ku simpan di luar. Dan ternyata, cakra Autsutsuki yang kukumpulkan sebelumnya lumayan banyak. Dan ini akan cukup untuk mengupgrade mode Autsutsuki menjadi Karma Isiki versi 1. Setelah ku upgrade kekuatan ini menjadi Karma Isiki versi 1, seperti inilah dia tampilannya. Yaps, kekuatannya memang dasyat sekali. Bahkan kekuatan ini melebihi kekuatan perfect Susan-O yang ku miliki sebelumnya. Aku pun semakin percaya diri untuk menguasai dunia shinobi. Karena versi 1-nya saja, Karma Isiki ini sudah dasyat sekali kekuatannya, aku pun langsung mengupgrade-nya ke level 2. Dan tampilannya pun seperti ini. Bisa dibilang, aku sudah menguasai kekuatan dewa. Namun, setelah aku menguasai kekuatan ini, tindakanku pun semakin sembrono. Semua shinobi yang berada di sini, ku hajar semua. Tak peduli dia itu shinobi baik, jahat, ataupun seperti apa, semuanya ku hajar. Dan keinginanku untuk menjadi seorang dewa shinobi yang paling berkuasa, semak hari demi hari, ku lalui dengan bertarung. Untuk membuktikan kekuatanku yang sangat dasyat pada dunia. Beberapa hari berlalu, dan ku lihat ada anggota Autsuki lagi yang ingin mendatangiku. Kali ini, dia adalah pengguna jutsu fonda. Karena selalu terbang dan berada di udara, aku pun kesulitan untuk menjangkaunya. Akhirnya, aku pun mencari cara bagaimana cara mengalahkannya jika dia selalu berada di udara. Setelah lumayan lama berpikir, aku pun langsung memancingnya ke tempat yang ada bebatuan tinggi. Dan aku pun mulai membatasi jarak terbangnya. Karena dia terbangnya tidak terlalu tinggi, akhirnya aku pun bisa menjangkaunya. Yang pertama ku serang adalah burung yang selalu membawanya terbang. Akhirnya, aku pun bisa menjatuhkan burung itu. Dan si pengguna jutsu beledah ini akhirnya turun. Lalu ku hajar dia sampai kalah. Tak selang beberapa lama, anggota Autsuki lainnya pun muncul. Yaps, dia adalah Uchiha Itachi. Dengan cepat, aku pun langsung maju dan menyerangnya. Tapi, dia menggunakan genjutsu yang membuatku sedikit kebingungan. Setelah beberapa saat, dia pun mulai menunjukkan kekuatan Susanoo-nya juga. Aku pun penasaran, seberapa kuat pertahanan Susanoo yang dia miliki. Dengan sikap, aku pun langsung bergegas dan menyerangnya secara beruntun. Tak peduli dengan genjutsu yang selalu dia gunakan, akhirnya, aku pun langsung menyerangnya dengan membabi buta untuk melihat pertahanan Susanoo yang dia miliki. Namun, setelah beberapa serangan kuat yang kulancarkan, dia akhirnya pun tumbang. Setelah mengalahkan dua anggota Akatsuki dan beberapa Shinobi lainnya, aku pun merasa lapar. Sebelum kembali ke markas, ku putuskan untuk menangkap beberapa ikan terlebih dahulu. Setibanya di sana, aku pun langsung memasak ikan-ikan tersebut lalu memakannya. Setelah kenyang, aku pun langsung pergi tidur. Dalam tidurku kali ini, aku bermimpi berada di desaku yang dulu, yang selalu ceria, aman, dan tentram. Dan kulihat wajah-wajah penduduk desa ini, semuanya tersenyum padaku. Keesokan paginya, setelah aku bangun dari mimpi indahku, aku pun sadar, bahwa tujuanku selama ini bukanlah menjadi Shinobi yang terkuat. Tetapi mencari dalang siapa yang membuat kehancuran. Akhirnya, aku pun segera bergegas pergi menuju desa lamaku. Karena desaku lumayan jauh, dan hari hampir malam, akhirnya aku memanggil hewan kuciyose ularku. Dengan menggunakan kuciyose ini, aku akan lebih cepat tiba di desa. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, akhirnya aku pun tiba di desa lamaku. Dengan bergegas, aku pun langsung turun dari hewan kuciyose yang kunaiki ini. Dan setelah turun, kulihat keadaan di sekitar, mengingatkan ku pada masa-masa lalu. Kulihat bulan di malam ini juga sangat indah. Tanpa berlama-lama lagi, aku akhirnya langsung bergegas pergi ke desa. Dan kulihat keadaan di sini tak banyak yang berubah. Sama seperti dahulu, akhirnya aku pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah lam. Kuperiksa di setiap sudut ruangan, mungkinkah aku bisa menemukan sebuah petunjuk untuk mengetahui apa motif dari Shinobi itu menghancurkan desa ini. Namun, lagi-lagi aku tidak menemukan petunjuk apapun. Dan akhirnya, aku mencoba memindahkan kasur, ya ini dia tempat tidurku dulu. Setelah ku teliti, ternyata ada motif kayunya yang berbeda. Dan aku pun penasaran. Ku coba menghancurkan kayu yang motifnya berbeda. Setelah beberapa saat, kayu itu pun hancur. Dan aku pun sangat terkejut bahwa ada sebuah ruangan rahasia di bawah tempat tidurku dulu. Dengan bergegas, aku pun turun untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam ruangan ini. Setelah berada di bawah, aku pun langsung melihat sebuah chest. Kudekati chest ini lalu ku buka. Ternyata di dalamnya ada sebuah buku yang mungkin ada catatannya. Aku pun langsung mengambil buku itu dan ingin mengetahui isi dalamnya. Langsung saja ku baca buku ini. Jika suatu saat kau telah membaca buku ini, berarti keadaan desa sudah hancur. Dan Shinobi yang mengalahkan ayahmu telah datang. Ayah kandungmu dulu adalah seorang Shinobi yang sangat kuat. Dia bisa menguasai semua kekuatan yang ada. Namun, karena temannya menghianati, akhirnya dia kalah saat melawan organisasi jahat. Dan akhirnya, dia menitipkanmu pada kita semua penduduk desa. Saat kau telah berhasil mengaktifkan kekuatanmu yang tersembunyi, carilah para organisasi jahat itu dan kalahkanlah dengan kekuatanmu sendiri. Jika kau mengalami kesulitan saat melawan mereka, datanglah pada Hokage ke-7. Dia pasti akan membantumu. Para organisasi jahat itu ada di salah satu kelima negara besar. Namun, rahasia ini belum ada yang tahu. Jadilah Shinobi yang baik seperti ayahmu. Jangan pernah terlena dengan kekuatanmu yang dasyat. Itu semua hanya akan membawamu ke jalan kegelapan. Untuk menyempurnakan kekuatanmu, datanglah ke desa Konoha. Kunjungilah gedung Klen Uchiha. Di sana ada sebuah kekuatan tersembunyi yang bisa kau bangkitkan juga. Namun, berhati-hatilah. Selain Hokage ke-7, jangan pernah percaya pada siapapun. Hanya kau yang bisa menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Setelah membaca sebuah catatan di dalam buku ini, aku pun akhirnya mengerti apa motif atau tujuan dari Shinobi yang menghancurkan desaku ini. Yaps, mereka semua datang ke desa ini hanya untuk mencariku. Karena mereka takut aku akan mewarisi kekuatan ayahku yang dasyat itu. Akhirnya, tujuan hidupku pun kembali. Dan karena hari sudah malam, aku pun langsung tidur. Keesokan paginya, sesuai dengan catatan yang ada di buku ini, aku harus pergi mengunjungi desa Konoha. Namun, saat keluar rumah, ada seseorang yang menyerangku menggunakan. Dengan cepat, aku pun langsung mencari orang itu dan mengalahkannya dalam sekejap. Tanpa menunda waktu lagi, aku pun langsung segera bergegas pergi ke desa Konoha menggunakan ular Kuchiyose yang kugunakan. Karena jika aku hanya berlari menuju desa Konoha, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Setibanya di gerbang belakang desa Konoha, aku pun langsung turun dari hewan Kuchiyose peliharaanku. dan aku pun langsung bergegas pergi ke desa Konoha secara diam-diam. Aku tak ingin membuat sebuah keributan di desa yang damai ini. Setelah perlahan-lahan berlari, akhirnya aku pun masuk ke dalam desa Konoha ini. Kulihat ke kiri dan ke kanan, ternyata penjagaan di desa Konoha ini tidak begitu. Kan tak banyak berfikir lagi, aku pun langsung bergegas mencari gedung klan Uchiha yang ada di desa Konoha ini. Untuk mencari gedung klan Uchiha, di kota sebesar ini lumayan susah. Setiap gedung kekunjungi, sampai ke sudut-sudut desa pun, aku mulai mencari dan mencari lagi. Akhirnya, tibalah aku di sebuah tempat yang ada lambang klan Uzumaki. Berarti, setiap klan pasti akan ada lambangnya. Kali ini, aku pun langsung mulai mencari lambang dari klan Uchiha. Tak merlukan waktu lama, aku pun langsung melihat lambang klan Uchiha dari kejauhan. Dan, yaps, pasti itu adalah gedung dari klan Uchiha. Perlahan-lahan aku pun mulai turun. Kulihat kiri-kanan, saat tak ada seorang pun, aku pun langsung mulai melompat dan masuk ke dalam gedung Uchiha. Setelah berada di dalam gedung Uchiha, aku pun langsung mulai mencari-cari apa yang bisa aku cari. Namun, aku tidak mendapatkan apapun di ruangan ini. Akhirnya, aku melihat sebuah ruangan lagi di belakang sana. Aku pun langsung masuk ke dalam dan kulihat ruangan ini berbeda. Setelah kupahami dan teliti, ternyata ruangan ini adalah sebuah penjara. Siapakah yang akan dipenjarani tempat ini? Apakah para klan Uchiha yang berkhianat? Namun, aku tidak memikirkan itu. Aku tetap fokus untuk mencari apa yang tertulis dalam gulungan. Karena tidak kunjung menemukannya, aku pun langsung menggunakan saringan. Dalam setiap, aku langsung melihat sebuah jis yang berada di bawah batu. Dan kulihat, ternyata ini adalah kekuatan para biju dan sebuah buku tentang Akatsuki. Akhirnya, aku ambil dua kekuatan biju, yaitu Kurama dan juga Gyuki. Setelah keluar dari gedung klan Uchiha, aku diserang oleh Edo Tensei. Namun, dengan cepat, aku pun langsung mengalahkannya. Awalnya, aku ingin langsung bergegas meninggalkan desa Konoha ini. Namun, karena sudah dekat dengan gedung Hokage, kuputuskan untuk menyelinap dan melihat-lihat. Dari jendela luar, aku melihat Na Daime hanya sendirian saja di dalam. Akhirnya, aku pun mencoba mendekatinya. Karena aku tahu, di dalam catatan itu, yang bisa aku percayai hanyalah Hokage ketujuh saja. Dengan cepat, namun perlahan, aku pun langsung berpindah ke bagian depan dari gedung Hokage untuk melihat apakah Na Daime hanya benar sendirian. Tapi, dia pun menghilang dalam sekejap. Yaps, memang kuakui, kalau Hokage pasti kekuatannya sangat dasyat. Dan akhirnya, aku pun mencoba naik ke atap. Kulihat, dia memang sengaja menungguku. Akhirnya, aku pun langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Jika kau benar-benar ingin mengetahuinya, kuasailah jikukan ninjutsu. Dan jangan pernah percaya pada siapapun di kelima negara besar. Karena, organisasi jahat sudah menyusup ke semua negara. Kau juga harus mempelajari senjutsu. Datanglah ke gunung Myoboku. Karena di sana, kamu akan bisa memahami senjutsu. Itulah yang dikatakan Na Daime pada. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, Hokage 7 langsung pergi meninggalkan. Akhirnya, aku pun bergegas segera meninggalkan desa Konoha. Namun, di perjalanan ada Anbu yang langsung menyerangku tanpa sebab. Mungkin dia mengira aku adalah penyusup. Untuk menghindari keributan yang lebih parah, aku pun langsung mengalahkannya dengan cepat. Dan setelah itu, aku pun bergegas pergi keluar dari desa Konoha ini. Lagi-lagi kegunakan Kujiyose ularku untuk membuat perjalanan jadi lebih singkat. Karena jarak markas dengan desa Konoha lumayan jauh. Saat mendekati markas di mana tempatku tinggal, aku merasakan sebuah firasat buruk. Kurasa ada seorang Shinobi yang menungguku di sana. Dan aku pun bergegas. Ternyata benar sekali. Mereka adalah anggota Akatsuki. Pertama-tama, kukalakan hewan Kujiyose yang menyerangku. Setelah itu, aku pun langsung bergegas melawan Shinobi yang muncul di hadapanku. Dengan tergesa-gesa, aku pun langsung menerobos ke tengah-tengah para Shinobi dari klan Akatsuki ini. Dan alhasil, aku pun diserang habis-habisan. Namun, aku masih berhasil selamat dan segera pergi dari sini. Perlahan-lahanku ambil jalan memutar untuk masuk ke dalam markasku. Namun, di setiap tempat, para pen ini selalu menungguku. Akhirnya, aku pun mencoba menyelinap dengan cara berenang. Saat tak ada yang melihat, aku pun langsung bergegas masuk ke dalam markasku. Dan yak, aku kemarin ingin mengambil kekuatan Susanoo Perfect yang kumiliki. Karena, aku tidak ingin menggunakan kekuatan Karma Isiki. Walaupun kekuatannya dahsyat, tapi aku selalu dikendalikan oleh kekuatan itu. Dan setelah gabungkan kekuatan Perfect Susanoo dengan mengikir saringan yang kumiliki, aku akhirnya sudah siap untuk mengalahkan para pen dan juga Kujiyose mereka. Satu persatu, aku kalahkan mereka dengan sangat. Aku juga mencoba menggunakan kekuatan Rinnei Tensei untuk mengalahkan salah satu pen yang ada di depanku. Aku kalahkan dia juga dengan sangat cepat. Namun, keberadaan Kujiyose mereka ini sangat menggangguku. Akhirnya, aku kalahkan terlebih dahulu para Kujiyose yang muncul di depanku. Setelah satu persatu kelima penku kalahkan, kini, aku sudah siap untuk melawan pen yang utama. Dan yaps, pertarungan kita ini memang sangatlah sengit. Sehingga tempat atau markasku ini sampai hancur berantakan. Karena dia selalu mengandalkan kekuatan Kibaku Tensei, akhirnya aku pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang sama. Dalam sekejap, aku pun langsung menyerangnya. Namun, dia masih berhasil menyerang balik. Lalu, aku pun langsung menyerangnya menggunakan Kibaku Tensei lagi. Dan beberapa pen lainnya pun langsung tumbang. Sehingga masih tersisa satu pen yang utama. Yaps, memang ku akui, kekuatan Kibaku Tensei yang dia miliki hampir sama dengan kekuatan yang ku miliki. Namun, pertarungan kita makin sengit. Sehingga, untuk mengalahkannya, aku membutuhkan waktu yang lumayan lama. Namun, pada akhirnya, pen utama itu akhirnya kalah. Tak selang beberapa saat, setelah kekalahan para pen, akhirnya ada anggota Akatsuki lain yang mutul untuk menyerangku. Namun, kali ini, aku masih bisa mengatasinya dengan cukup mudah. Ya, dia adalah Kisame. Saat tampilan pertamanya ku kalahkan, akhirnya dia pun langsung berubah menjadi tahap kedua. Namun, aku masih bisa mengalahkannya juga dengan cukup mudah. Ku kalahkan dia dengan pedang Samehada miliknya sendiri. Dan akhirnya, dia pun tumbang. Setelah pertarungan dengan para anggota Akatsuki, tadi menghancurkan tempat atau markasku sebelum ini, aku pun mencoba mencari markas baru. Akhirnya, setelah lumayan lama mencari, aku putuskan untuk membuat markas di lembah Shinobi. Ku rasa, tempat ini akan aman dari serangan para Shinobi-Shinobi untuk sementara aku. Ku lihat, lembah Shinobi ini memang memiliki sebuah ruangan rahasia yang jarang orang tahu. Aku pun langsung masuk ke dalamnya dan menjadikan tempat ini sebagai markas baru. Setelah ku tata dan ku rapikan lagi semua barang-barangku sebelumnya, aku pun langsung mencoba untuk membangkitkan kekuatan mode biju. Ya, aku ingin menguasai kekuatan Kurama terlebih dahulu. Lalu, ku cari tahu seperti apa cara meningkatkan kekuatannya. Dan setelah ku pelajari, aku pun mengerti dan langsung mencoba meningkatkannya. Kali ini, aku sudah menguasai kekuatan Kurama namun masih level 1. Karena kekuatannya masih lemah, aku mencoba untuk meningkatkannya lagi. Tapi, masalahnya, aku tidak memiliki cukup cakra ying untuk meningkatkannya. Akhirnya, aku pun langsung bergegas pergi keluar untuk mencari beberapa cakra lagi. Setelah melihat beberapa shinobi dari kejauhan, aku pun langsung mencoba kekuatan baruku. Ya, ini adalah kekuatan Kurama walaupun masih level 1. Namun, kalau hanya untuk mengumpulkan beberapa cakra, aku rasa kekuatan ini sudah cukup. Akhirnya, aku pun langsung memulai beberapa pertarungan kecil dengan para shinobi. Kugunakan juga mini biju dama untuk mengalahkan mereka semua. Dan aku pun mengalahkan para shinobi-shinobi ini dengan cepat. Setelah beberapa hari aku mengumpulkan cakra, akhirnya, aku pun langsung kembali ke markas baruku. Dan ingin langsung mencoba meningkatkan kekuatan Kurama ini ke versi yang lebih tinggi. Alhasil, aku berhasil meningkatkannya ke versi 2. Dan seperti inilah dia tampilannya. Namun, karena di sini aku masih memiliki banyak cak, jadi aku tingkatkan lagi kekuatan Kurama ini ke tahap selanjutnya. Dan kali ini, bentuknya sudah menjadi jubah cakra. Dan tampilannya seperti ini. Namun, kekuatan ini pun kurasnya masih belum cukup untuk menghadapi shinobi-shinobi kuat di luar sana. Akhirnya, aku putuskan untuk meningkatkan lagi kekuatan cakra Kurama ini ke tahap yang lebih hebat lagi. Dan sekarang sudah seperti ini. Yap, untuk sementara waktu, aku harus puas dengan tahapan yang kucapai kali ini. Karena, jika ingin meningkatkan kekuatan Kurama lagi, aku masih harus menguasai mode zenin. Atau yang disebut juga sebagai senjutsu. Beberapa saat berlalu, aku akhirnya keluar dari markas untuk menghadapi shinobi dari klan Akatsuki lagi. Dan ya, kali ini adalah Obito. Atau bisa disebut juga Tobi. Saat melawan Tobi, aku mengalami level up dan aku mendapatkan sebuah telur Momosiki. Namun, aku tak tahu telur ini untuk apa. Akhirnya, aku pun langsung mencoba memfokuskan pertarunganku dengan Tobi. Dengan kekuatan cakra biju yang ku miliki sekarang, aku mampu mengalahkan Tobi dengan cukup cepat. Setelah Tobi kalah, aku pun langsung mendapatkan item Manggiru Saringan miliknya. Beberapa saat berlalu, karena penasaran, aku pun langsung memunculkan telur Momosiki yang ku dapatkan saat level up tadi. Namun, kali ini bukan hal baik, tapi bencana yang ku dapatkan. Karena, tanpa sengaja aku telah membangkitkan Dewa Shinobi jahat yang akan menghancurkan dunia. Dengan cepat, aku pun mencoba menghindari beberapa serangannya. Dan tanpa diduga, Raikage pun datang menyerangku. Mungkin dia mengirah bahwa akulah yang mengunculkan Momo Siki dengan sengaja. Untuk memfokuskan pertarunganku dengan Momo Siki, akhirnya, aku kalahkan Raikage terlebih dahulu. Dan setelah itu, aku pun fokus untuk mengalahkan Momo Siki. Namun, serangan-serangan dasyat yang kulunculkan sedari tadi, tidak berhasil melukai Momo Siki sedikit pun. Akhirnya, aku pun mulai mencoba mundur dan mundur lagi. Dengan terpaksa, aku pun langsung menggunakan Karma Isiki yang sangat kuat ini. Tapi, lagi-lagi serangan dasyat yang kulunculkan bertubi-tubi tidak menggoresnya sedikit. Jika serangan fisik dan ninjutsu tidak mempan, aku pun punya inisiatif untuk menyegelnya. Kucari beberapa tanah. Setelah ku mendapatkannya, aku pun kembali untuk melawan Momo Siki. Dan aku pun langsung membuat beberapa jebakan agar dia terperangkap di tengahnya. Namun, untuk menaklukkannya itu lumayan susah. Perlahan-lahan, ku ulangi lagi untuk membuat perangkap. Dan pada akhirnya, dia pun benar-benar masuk ke dalam jebakanku. Tanpa berlama-lama, aku pun langsung segera menggunakan kesempatan ini untuk menyegelnya. Kugunakan tanah untuk mengelilingi tubuhnya agar dia tidak bisa keluar dari jebakan yang kubuat ini. Dan pada akhirnya, dia bisa tersegel dengan sempurna. Setelah berhasil menyegel Momo Siki, aku pun akhirnya langsung bergegas pergi ke gunung Myoboku. Aku ingin mempelajari Senjutsu di sana. Karena, untuk meningkatkan kekuatan kurama sampai ke level tertinggi, aku harus menggunakan kekuatan Senjutsu. Setelah tiba di gunung Myoboku, aku pun langsung mulai mempelajari Senjutsu. Namun, petualanganku ini masih belum berakhir. Siapakah dalam kehancuran desa masih aku selidiki? Dan apakah organisasi jahat akan menguasai dunia? Semua itu belum ada yang tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.